Film The Power of Love 212 mendapatkan antusias dari para penonton. Selain dinilai bagus, film ini juga mengajarkan pentingnya keluarga. Berikut selengkapnya untuk Anda. Yang paling penting, poin yang bisa diambil itu adalah persatuan. Jadi memang benar-benar film ini tidak menyudutkan suatu pihak, bahkan pun kita tidak menerima sponsor dari manapun, tidak menerima apapun dari pihak luar. Jadi benar-benar semuanya pure dari pemain, pure dari kita semua, benar-benar pure dari kita-kitalah. Jadi memang dari kita, cukup kita semua. Jadi memang benar-benar bisa di dalam kebinekaan yang memang benar-benar dikatakan budaya semua. Jadi ya untuk teman-teman di luar sana, sayang banget lagi yang tidak nonton. Karena benar-benar film yang menginspirasi, menguras air mata, membuat kita deg-degan, jadi semua perasaan campur aduk. Benar-benar kita flashback ke peristiwa yang kemarin, di mana semua mancan yang juara cari tahu di mana semua orang kepo, di mana semua orang pengen ikut serta gitu ya. Jadi benar-benar harus banget menonton film ini supaya tahu. Assalamualaikum teman-teman, aku Ria Ricis. Jangan lupa nonton 2 setelah The Power of Love. Dijamin menguras air mata, susah senang sedih semuanya tercampur dalam film ini. Jangan lupa nonton yang rame. Oke, aku tunggu ya. Saya pikir cukup bagus, dan waktu khususnya langsung aluk di belakang 2, saya pikir wajib menonton. Karena emasinya pasti akan berbeda jika mereka menonton. Pasti mereka akan merasakan bahwa mereka ada di dalam film. Karena yang saya rasa seperti itu. Untuk semua kaum muda, ataupun para orang tua, ataupun seluruh rakyat Indonesia, wajib untuk nonton dan putihkan bioskop pada tanggal 9, 9 Mei 2018. Di film ini, tidak sangat pun kita bicara tentang politik, Tidak sedikitpun kita bicara tentang pemihakannya dan memperlihatkan bahwa seandainya bagi satu-sandain. Kekuatan ini akan sangat luar biasa. Lihat, gue di lautan itu, saya gambarkan seperti umpak-umpak, yang kemudian siap menelan kebungkang. Dan kalau kita pikirkan, kita itu seperti satu lidi yang terpecah pada saat itu. Satu itu betul-betul tak bukan bersama-sama. Rizah kita muncul, berubah aneh-aneh-aneh menilai muncul, yang roh kita sempatnya muncul. Semua orang yang melihat ketika kita tampilkan kembali, mereka kemudian, apalagi yang ikut, yang ikut itu kemudian seakan-akan menjadi pengingat mereka cermin ketika mereka berubah. Saya itu kisahnya di sini seperti itu, saya itu. Semua punya kisah masing-masing yang sebenarnya idah di sana. Sebelah sahabat semuanya, saya Eric Yusuf, saya mengajak untuk semua, untuk sama-sama dukung ilm 12.22 The Power of Law ini. Kita sama-sama dengan saudara-saudara dan ajak dakwah ini semuanya sama-sama, untuk memilihkan bagaimana film religi punya tempat di rumahnya sendiri, di umat muslim. Dengan kita mendukung ini, insya Allah ini menjadi dakwah, insya Allah nanti ke depan akan banyak lagi film religi yang lebih baik untuk itu, yang bersifat dakwah. Jadi, mari dukung dakwah lewat film ini, insya Allah balasannya hanya dari Allah. Terima kasih telah menonton!